Hasil lengkap, pertandingan final, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Di final Tunggal Putra, pemain China, Li Xifeng, berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Si Yuki, dengan skor 23-21 dan 21-13 dalam durasi 57 menit. Dengan hasil ini, maka, Li Xifeng, berhasil meraih medali emas, Asian Games 2022. Sementara itu, Si Yuki, berhak atas medali perak, dan medali perunggu, direbut oleh Tunggal Putra India, Pranoy HS, dan Tunggal Putra Jepang, Kodai Naraka. Di final Tunggal Putri, pemain Korea, An Seyong, berhasil mengalahkan pemain China, Chen Yufei, dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-9 dalam durasi 1 jam 29 menit. Dengan hasil ini, maka, An Seyong, berhasil meraih medali emas, Asian Games 2022. Sementara itu, Chen Yufei, harus puas dengan medali perak. Sedangkan medali perunggu, berhasil direbut oleh pemain China, He Bingjiao, dan pemain Jepang, Aya Ohori. Di final Gandaputra, unggulan kedua asal India, Satwik Sairajrangki Reddy, Chirak Sethi, berhasil mengalahkan wakil Korea, Choi Solgyu, Kim Wonho, Dengan skor, 21-18, dan 21-16, dalam durasi, 57 menit. Dengan demikian, Satwik Sairajrangki Reddy, Chirak Sethi, berhasil meraih medali emas, Asian Games 2022. Sekaligus berhasil mengukir sejarah, sebagai atlet bulu tangkis pertama India, yang berhasil meraih medali emas, Asian Games. Sementara itu, Choi Solgyu, Kim Wonho, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, direbut oleh Gandaputra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chilin, dan Gandaputra Malaysia, Aaron Chia, Soh Woi. Di final Gandaputri, Chen Kingchen, Jia Yifan, berhasil menang atas wakil Korea, Baik Hana, Li Sohi, Dengan skor, 21-18, dan 21-17, dalam durasi, 1 jam 18 menit. Dengan hasil ini, maka, Chen Kingchen, Jia Yifan, berhasil meraih medali emas, Asian Games 2022. Sementara itu, Baik Hana, Li Sohi, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh Gandaputri Korea, Kim Sooyong, Kong Hyong, dan Gandaputri Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di final Gandaputra campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, Dengan skor, 21-15, dan 21-14, dalam durasi, 46 menit. Dengan demikian, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil meraih medali emas, Asian Games 2022. Sementara itu, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, direbut oleh ganda campuran Korea, Seo Seng Jai, Chae Yu Jung, dan ganda campuran China, Feng Yan Zhe, Huang Dongping. Berikut adalah, perolehan medali, Asian Games 2022, nomor perorangan. Di peringkat pertama, China, dengan 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kedua, Korea, dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketiga, India, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat keempat, Jepang, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Dan di peringkat kelima, Chinese Taipei dan Malaysia, dengan 1 perunggu. Terima kasih.